Intro Tes tes, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17 by the way Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan jalan-jalan santui di Mapenger XJRR Menggunakan Bispariwisata Sandpaper Holiday Transbisma Reborn Dan nanti rencananya saya akan mengajak kalian semua untuk berwisata virtual Menuju ke obyek wisata The Castello Subang Yang ada di dekat tempat pemandian air panas Sari Ather Oke, penasaran gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Cekimpro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan mengajak kalian semua Untuk berwisata virtual menuju ke obyek wisata The Castello Subang Yang lokasinya ini sebenarnya gak jauh dari tempat pemandian air panas Sari Ather ya Dan nanti saya akan mengawali perjalanan dari masjid berpayung yang ada di daerah Tugu Nanas Oke, yuk langsung aja kita cus menuju ke obyek wisata The Castello Subang Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga tidak ada yang namanya insiden shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah lahan parkir Yang terdapat di sebuah masjid berpayung di daerah Tugu Nanas Dan disini langsung aja kita belok kanan untuk mengarah ke tempat yang tadi saya maksud Ya ini obyek wisata atau tempat wisata The Castello Subang Yang lokasinya berdekatan dengan tempat pemandian air panas Sari Ather ya Kalau tempat pemandian air panas Sari Ather kan belum lama ini saya datangi ya Waktu menggunakan bis Savana Holiday atau Savana Trans dengan nickname batalion ya Kalau gak salah yang pake bodi SR2 panorama itulah pokoknya Nah makanya di video kali ini saya mau mengunjungi obyek wisata The Castello Subang aja Terakhir ke obyek wisata The Castello Subang tuh kapan ya? Lupa deh Udah lumayan lama sih Ya makanya di video kali ini saya mau mengunjungi tempat tersebut ya Oke kalau gitu yuk langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Dan untuk settingan trafficnya tadi saya pake angka 2,5 Sengaja gak mau pake settingan traffic yang terlalu tinggi Karena untuk rute dari tempat tadi saya bermula Ya ini sebuah masjid berpayung Hingga nanti ke daerah Tugu Nanas itu trafficnya rame ya lor Nah nanti setelah kita melewati daerah Tugu Nanas baru saya ubah lagi settingan trafficnya Jadi antara rute yang saya tempuh sekarang sampai ke Tugu Nanas Dan dari Tugu Nanas sampai ke obyek wisata The Castello Subang Itu memiliki karakteristik intensitas traffic yang berbeda Jadi gak sama seperti itu ya Oke kalau gitu yuk langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton! Oh ya by the way video kali ini merupakan video requestan dari lumayan banyak orang di kolom komentar Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk menggunakan Bispari Wisata Sandpaper Holiday Trans dengan nickname Bisma Reborn Dan berhubung saya punya modnya kemudian punya livery versi yang terbaru Akhirnya langsung saya buatkan 2 video di hari Sabtu ini ya Untuk video pertama adalah video modifikasi yang tayang di pagi hari tadi di sekitar jam 10 Dan untuk video kedua ya ini yang sedang kalian saksikan di sore hari Yaitu video jalan-jalan mengunjungi obyek wisata The Castello Subang Nah untuk kalian yang mau request boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar Ditunggu aja pasti nanti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu persatu Tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya ya Nah ngomongin Bisp Sandpaper Holiday Trans sebenarnya saya tuh udah 3 kali bikin video pake Bisp Sandpaper Holiday Trans ya Yang pertama itu kalo gak salah Sandpaper Holiday Trans dengan nickname Jan Etes Jetbus 2 Cetra Kemudian video kedua pake Sandpaper Holiday Trans tapi yang Bisma tapi yang versi lama Yang liverynya masih warna kuning kombinasi hitam Kemudian video ketiga saya buat menggunakan Bisp Sandpaper dengan nickname Limba Taya Yang menggunakan bodi Traveco Smile buatan karoseri Adiputro Buat yang pengen nonton video yang tadi saya sebutkan silahkan kalian cek aja playlist Jalan-Jalan Santuy atau playlist Bispari Wisata Nah sedangkan untuk Bisp Sandpaper Holiday Trans Bisma Reborn ini udah 4 kali tayang 2 video jalan-jalan plus 2 video modifikasi Jadi setelah ini tidak akan ada lagi video menggunakan Bisp Sandpaper Holiday Trans Bisma Reborn Jangan lama aby aku m profesis hubungi jalan selesai entrepreneurs comedian diferença Jalan-Jalan-Jalan senderilean Jalaku � Bengale Terima kasih telah menonton Oke lor kita kembali berjumpa Sorry banget ya tadi videonya terpaksa saya cut Karena memang untuk rute yang saya tempuh di video kali ini terbilang jauh Dimulai dari masjid berpayung hingga ke obyek wisata dekastelo subang Dan seperti yang tadi saya bilang dimulai dari daerah tubuh nanas Sampai ke obyek wisata dekastelo subang itu trafficnya terbilang sedikit Makanya tadi waktu saya cut gameplaynya itu saya tambahkan settingan trafficnya juga ya Dari yang tadinya pakai settingan G traffic 2.5 Kalau sekarang ini saya menggunakan settingan G traffic 4 tuh Tunggu dulu ini kenapa munculin sepion ya Allah maaf maaf ya Aduh kacau banget Jadi trafficnya saya ubah jadi G traffic 4 Dan dimulai dari sini juga untuk vegetasinya lumayan padat Jadi kalau memang nanti gameplaynya agak sedikit kurang smooth ya mohon maaf ya Karena seperti yang bisa kalian lihat di sisi kanan maupun di sisi kiri jalan Itu didominasi oleh pepohonan rumput dan juga semak-semak Makanya make sure kalian menikmati video ini di resolusi 720p ke atas Atau kalau kalian sultan silahkan nikmati di resolusi 1080p Oke kalau gitu yuk langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan Menuju ke obyek wisata The Castello Subang Yang sebenarnya itu lokasinya gak jauh dari tempat pemandian air panas ya Tentunya menggunakan bis yang baru aja saya restorasi dan juga modifikasi di pagi hari tadi Yang ini bis and paper holiday trance dengan nickname Bisma Report Buat yang belum nonton video restorasi dan juga video modifikasinya Monggo kalian cek aja playlist modifikasi kendaraan Atau kalian cek aja video terbaru yang saya upload ya Karena kan itu video tayang di pagi hari tadi Jadi gak susah-susah amat untuk mencari videonya Terima kasih telah menonton video ini By the way ini trafficnya tetap sepi loh lor Meskipun saya setting G-Traffic 4 Saya sampai bingung deh Harusnya tuh pake settingan G-Traffic berapa ya Kalau di atas G-Traffic 4 takutnya nanti Gameplaynya malah makin kurang nyaman untuk kalian tonton Ini aja pake G-Traffic 4 FPSnya gak mau naik ke 65 ya Ada di bawah 60 terus Makanya yaudah lah ya gak apa-apa Kita pake settingan G-Traffic 4 aja Kalaupun memang menurut kalian trafficnya terlalu ramai Eh kalaupun memang menurut kalian trafficnya kurang ramai Ya mohon maaf ya guys ya Habisnya mau gimana lagi Takutnya nanti kalau dipaksain malah jadi gak bagus ya Karena kan segala sesuatu yang dipaksakan Tidak akan baik ke depannya Syah elah bahasanya Nah oke di depan kita ini ada truck Dakota Cargo Ini truck yang sering banget masuk ke dalam kontennya Mas Andro ya Ini pasti pake tractor head Hino 500 New Generation Pasti gak mungkin enggak Coba nanti kita overtake kalau ada celahnya Eh gak ada nih ada beast apa ini Agramas kah? Eh apa tadi? Gak keliatan lagi nama PO nya Pokoknya warna merah ya tadi beastnya warna merah Kombinasi juga dengan warna putih seperti itu Dan disini ternyata trafficnya malah rame lor Maksudnya tadi kan saya bilang trafficnya sepi ya Eh tapi sekarang giliran saya pengen overtake Traffic truck Dakota Cargo gak ada celah Nah ini ada nih lor Tapi tikungan marka jalannya juga gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke lor sekarang ini lokasi saya sudah tidak jauh lagi Dari tempat tujuan saya Ya ini obyek wisata The Castello Subang ya Letaknya ada di sebelah kanan jalan Apabila kalian datang dari arah Tugu Nanas Sebenernya sih harusnya tuh dari sini udah keliatan Nah itu dia tuh yang bangunannya kerucut Pokoknya atapnya tuh menjulang ke atas Nah itu dia obyek wisata The Castello Subang Yang tadi saya maksud aduh gak keliatan lagi ketutupan ini nih Apa namanya pintu driver ya Intinya di sebelah kanan lah letaknya ya Oke kita sabar dulu ini di depan saya ada traffic Jalannya sebenernya gak lama-lama banget Tapi saya susah overtake karena traffic dari arah sana Ternyata tidak habis-habis ya Macam tugas dari guru atau dosen Ada terus ada terus ya Nah ini pintu keluarnya Untuk pintu masuknya ada di sebelah depan kanan sana Oke kalau gitu langsung kita persiapan Untuk masuk ke obyek wisata The Castello Subang Eh dari mana sih? Oh kita ngelautin orangnya dulu aja deh Nah ini baru ya Baru kita belok kanan di sini Oke sip Ayo masuk Nah Oke pelan-pelan ya Nah itu dia selamat datang di The Castello Subang Mantap sekali Oke sip Aman Oke kalau gitu yuk langsung kita mencari lahan parkir yang masik Dan sepertinya saya parkir di sebelah kanan sini aja ya Ya lagipun emang itu kan lahan parkir khusus untuk mobil bis mas Andro Kalau gak parkir di situ mau parkir di mana? Iya juga ya Ya barangkali ada apa namanya Bis yang nganter wisatawan ke sini Tapi parkirnya di Sari Atter kan bisa aja ya kan? Gak ada yang gak mungkin di dunia ini lor Aduh halu aja ya Oke ini pintu Apa namanya? Bukan pintu masuk Sorry Lebih kayak Loket pembelian tiket mungkin ya Ada yang hunting juga tuh Wah ada 2 orang nih Wih mantap sekali Wah ada 4 orang tuh Disana juga ada 2 orang Wih mantap ya Ada yang Ada banyak yang hunting di sini Eh terbalik Ada yang banyak hunting Eh bener Ada banyak yang hunting Eh gimana sih? Lah jadi ribet banget Ya pokoknya ada banyak orang yang hunting Nah itu yang bener kayak gitu tuh Oke sip Kalau gitu kita parkirnya di sebelah bis warna putih ini aja Cuma emang sayangnya untuk mapenjir versi terbaru Bis Lah astagfirullahaladzim Maaf 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 Nabrak ini lor Apa namanya? Terutauwari lho Ya Allah baru dimodifikasi tadi pagi Udah ditabrak Ditabrakin aja ini nih Nabrak ini tadi nih Ya Allah maaf maaf ya Ini nih saya pengen parkir di sebelah kiri nih Di samping bis berwarna putih ini lho Ya Allah maaf ya Aduh kacau banget Oke kalau gitu saya parkirnya di sebelah sini aja Sorry banget tadi ada sedikit insiden Karena tadi saya tuh fokusnya terpecah ya Antara mau ngejelasin bis yang parkir di sini Sama juga nyari lahan parkir yang cocok Oke kalau gitu saya putuskan untuk parkir di sebelah sini aja Nah kemudian untuk penampilan dari unit bis yang saya pakai di video kali ini seperti ini Jadi kali ini saya menggunakan bis sandpaper holiday trance Dengan unit yang saya pakai memiliki nickname Bisma Reborn alias Bisma versi terbaru Kenapa aku disebut versi terbaru? Ya karena memang bis ini sudah berganti desain dan juga warna livery ya Dan bisa dikatakan bis ini menjadi bis dengan Bobby Jetbus HD yang cukup famous Bahkan di instagramnya bis ini memiliki rip Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah